Sorotan soal kekayaan artis Raffi Ahmad, belakangan menjadi perbincangan publik di tanah air. Hal itu setelah Ketua Umum National Corruption Watch NCW, Hanifa Sutrisna menyebut kalau kekayaan Raffi Ahmad berasal dari tindak pidana pencucian uang. Ungkapan Hanifa itu kemudian membuatnya banyak dituding penuduhan tanpa bukti. Bahkan di media sosial, Hanifa banyak mendapatkan hujatan dari netizen, khususnya fans artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terbaru, Hanifa Sutrisna mendadak pamit tutup akun usai menantang balik Hotman Paris dan Raffi Ahmad bongkar dugaan pencucian uang. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dituding terlibat pencucian uang ratusan miliar oleh Ketua Nasional Corruption Watch NCW, Hanifa Sutrisna. Ia menilai bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Baru-baru ini, Hanifa Sutrisna menantang balik Hotman Paris dan Raffi Ahmad soal dugaan pencucian uang. Tak hanya itu, ia bahkan mengklaim sudah mempunyai bukti. Tantangan balik itu dilayangkan oleh Hanifa pada hari ini, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Ia pun mengklaim telah memiliki sejumlah bukti yang harus dijelaskan Raffi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang nilainya fantastis. Namun, Ketum NCW ini malah mendadak pamit tutup akun. Ada pun alasannya ingin menutup akun karena demi keselamatan pikiran dan mentalnya usai merasa dipojokkan. Pengacara kondang Hotman Paris menantang NCW secara terbuka membawa bukti dapat laporan jika Raffi Ahmad terlibat pencucian uang dengan koruptor. Tak hanya itu, Hotman lantas menyindir oknum Ketua NCW ini hidup hanya bermain dengan kata-kata di media sosial agar viral. Hotman Paris Hutapea sesumber menantang NCW secara terbuka membawa bukti dapat laporan jika Raffi Ahmad terlibat pencucian uang dengan koruptor. Hotman pun menyebut jika pihak NCW hanya ingin pansos untuk diundang ke stasiun televisi. Lebih lanjut, Hotman Paris menilai bahwa pernyataan Hanifah Sutrisna hanya kor-kor belaka di TV. Kini, Hotman Paris menyimpulkan jika pihak NCW tidak berani memenuhi tantangannya untuk membawa bukti tersebut. Usai bongkar dugaan pencucian uang Raffi Ahmad, Hanifah Sutrisna mengaku mental hancur karena merasa dipojokkan. Hal ini disampaikan lewat akun TikTok miliknya, yang meminta kepada publik untuk tidak menghancurkan mentalnya dan keluarga. Menurutnya, warganet seharusnya bangga dengan dirinya yang berusaha membongkar artis yang terlibat pencucian uang. Bukan malah memojokkan dirinya. Sebelumnya, Ketua Nasional Corruption Watch NCW, Hanifah Sutrisna melayangkan tudingan tersebut di kanal YouTube NCW. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi. Termasuk sumber-sumber uang dimaksud, dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ahmad, RANS Entertainment. Ia pun meminta agar KPK dan lembaga hukum segera menyelidiki rumor itu. Yang mengejutkan, Hanifah membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi dan ingin hartanya dikembalikan. Di sisi lain, Raffi Ahmad merasa sangat perlu mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan oleh Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch NCW. Hotman Paris menantang Ketum NCW membuka bukti jika memang benar, dan seharusnya laporkan ke pihak berwajib. Suami Nagita Slavina ini merasa dirugikan karena telah menjatuhkan kredibilitasnya hingga menyeret sejumlah pihak. Raffi mengaku bahwa semua sumber kekayaannya saat ini yang ia miliki itu ia bangun dari hasil kerja kerasnya sendiri. Lebih lanjut, ketika ditanya akan membawa tuduhan itu kerana hukum, Raffi Ahmad mengaku tidak akan memanjangkan masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!